Jangan lupa like, share dan subscribe channel ini 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 Bapak memanggilku untuk diselamatkan Pada Yesus aku pun menyerah Bapak sediakan berkat kemuliaan Sungguh indah dalam rumah Tuhan Indah sungguh indah dalam rumah Tuhan Kemuliaan dan kasihmu melimpah padaku Indah sungguh indah dalam hadiratmu Sembah sujud pujianku senangkan hatimu Amin Bapak memanggilku untuk diselamatkan Pada Yesus aku pun menyerah Bapak sediakan Berkat kemuliaan Katakan Sungguh indah dalam rumah Tuhan Ildah Ildah sungguh indah dalam rumah Tuhan Kemuliaan Kemuliaan dan kasihmu melimpah padaku Ildah Ildah sungguh indah sungguh Ildah sungguh indah dalam rumah Tuhan Kemuliaan Kemuliaan dan kasihmu melimpah padaku Ildah sungguh indah dalam hadiratmu Sembah sujud pujianku senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Bersama-sama nyanyikan Menyenangkanmu Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Menyenangkanmu Senangkan hatimu Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Hanya itu kerinduanku Aku muliakan, aku agungkan Kau layak disombang Kau layak disombang Kau layak disombang Kami sembah kau Tuhan We worship You Mari kita menyembah Tuhan, merucap syukur kepada Tuhan Sungguh kau Tuhan Yesus yang kami sembah Kami sanjung engkau, terima kasih Terima kasih Kau sungguh mulia Tuhan Kau dah siap Kau ajaib Tuhan Sungguh kau yang terindah Uuuu Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan Dalam kehidupan kita Terima kasih Tuntunan Tuhan Nah bagaimana caranya Saudara Ketika kita menghadapi tantangan Ketika kita menghadapi Pertentangan ya Pertentangan ya Ataupun itu Jadi ayat ini berbicara tentang Ketika seseorang menghadapi Masalah ketika mereka ditipu Saudara Ketika mereka melakukan Dikatakan Dan Ada hal-hal yang terjadi juga Orang-orang di sekeliling Yang kelihatannya mereka berhasil Tapi dengan mungkin menyikut anda Ataupun mungkin menjatuhkan anda Tapi mereka kemudian naik Melejit Tinggi Saudara ya Sepertinya berhasil Mereka melakukan tipu daya Tapi sepertinya mereka memang Memang tetap ada Sepertinya penyertaan Tuhan Tetap selalu ada Betul kan ya Jadi ada ayat yang bilang Seperti ini juga Kenapa ya Orang-orang yang aku Yang sudah sungguh-sungguh Tetapi kemudian Kok aku ada di tempat-tempat Yang licin Yang gampang banget jatuh Tapi mereka yang tidak sungguh-sungguh Tapi kok kelihatannya mereka Subur, makmur, sehat Artinya dalam keadaan Semua oke Saudara ya Kadang itu membuat Seperti adanya ketidakadilan Nah saya sedang berbicara Tentang suatu tantangan Ketika saudara menghadapi orang Yang kelihatannya Kita akhirnya bisa salah Artinya kita bisa Kok seperti ini ya Kok Tuhan seperti ini ya Dan kemudian kita bisa menjadi iri Kita bisa menjadi marah Kepada orang di sekeliling Atau keadaan Ataupun perbuatan orang kepada kita Ataupun orang-orang yang melakukan tipu daya Yang kemudian membuat kita terjerat Terjadi kita mengalami penderitaan Atau mengalami efek-efek yang tidak perlu Saudara ya terserat Atau apapun itu Saudara Itu karena ada orang-orang di sekeliling kita Yang memang kemudian kita Mengalami justru masa-masa sulit Saudara Karena Dikatakan apa yang harus kita lakukan Saudara Firman alam berkata Kita perlu berdiam diri Kita perlu ketika menghadapi masalah itu Kita harus minta pimpinan Tuhan dulu Jangan langsung bertindak Kita berdiam diri Tuhan Ini apa Ini apa yang harus aku lakukan Ini Aku nih Keputusan apa yang harus aku ambil Saudara ya Jadi Supaya kita tidak salah Karena Firman alam berkata Berdiam dirilah di hadapan Tuhan Dan nantikanlah dia Nanti artinya saudara Wait Wait upon the Lord Jadi artinya dia pasti akan tolong Dia pasti Akan tuntun kita Nah wait itu artinya memang perlu Ada kayak Kayak apa sih namanya Bagian kita untuk tunggu Bagian kita untuk sabar Saudara Kalau saudara disuruh Datang ke satu tempat Dan kemudian itu ada ruang tunggu Nah kita tidak perlu Kita tidak Tidak tahu kapan itu Kita selesai Berapa lama kita nunggu disitu Saudara Kadangkan mungkin ada orang Oh tunggu sebentar ya Misalnya dokternya di dalam Nah kadang kita tanya Ada berapa pasien lagi ya Oh ada sekian Tapi itu kan tergantung juga Di dalam bagaimana dokternya Bagaimana tindakan yang diperlukan Jadi pokoknya kita disuruh tunggu Di ruang tunggu ya tunggu aja Dan itu akan membosankan Itu akan Buat kita boring juga Itu kayaknya Aduh bikin kesel Bikin jengkel Tapi Tuhan berkata bahwa Kita perlu menantikan dia Wait upon the Lord Jangan terburu-buru Dikatakan berdiam diri dulu Minta pimpinan Tuhan Jadi kalau ketika ada tantangan datang Masalah datang Saudara kita perlu Bertindak dengan iman Tapi kita juga merespon Itu minta tuntunan Minta Tuhan Apa yang harus aku lakukan Tuhan ini apa Tuhan apa Keputusan apa yang harus aku ambil Minta hikmat Itu penting Karena kadang-kadang Saudara ada masalah Ada tantangan yang kita hadapi Kalau kita salah berespon Itu juga akan menjadi Justru menjadi ruwet Itu maka masalah kecil Bisa menjadi masalah besar Sebab itu pentingnya Pertama berdiam diri Dan kemudian Saudara kita Jangan marah Oleh orang-orang di sekeliling Yang memperlakukan kita Seperti apapun Saudara Atau kita lihat ada orang Yang dia berhasil Dia gak cinta Tuhan Kok dia berhasil Saudara Tidak perlu Itu bukan area kita Bukan ranah kita Itu biar kita kembalikan kepada Tuhan Tuhan sudah punya porsi masing-masing Tuhan sudah punya rencana masing-masing Kepada kita Tapi yang kita perlu akui Bahwa kalau kita mengenal Tuhan Itu arti kita memiliki harta yang luar biasa Melebihi kita memiliki segala-galanya Jadi kalau saudara melihat ada orang-orang Kok dia sukses Dia berhasil Tapi ini gak sungguh-sungguh Saudara Jadi mari Ada hal yang kita perlu cari tahu Ada hal yang kita perlu juga pikirkan Ada hal yang udah Bukan bagian kita Bagian kita bersyukur untuk apa yang ada Bagian ketika-ketika kita menghadapi tantangan Kita perlu berdiam diri Kita perlu juga untuk apa saudara Untuk menjaga hati kita Supaya tidak panas hati Tidak kecewa Tidak cemas Dan tidak mengambil respon yang salah Kemudian firman Allah berkata Saudara yang membuat Salah satu Dikatakan saudara Kemenangan-kemenangan Yang diberikan kepada Kepada Daud Saudara Itu banyak sekali saudara ya Salah satunya dikatakan seperti ini saudara Dalam kesesakan aku berseru kepada Tuhan Dan ia menjawab aku saudara Masmur 120 saudara Dikatakan 120 ayat 1 A saudara Dikatakan kalau dia berseru Tuhan jawab Nah kalau kita tidak berseru Berarti Tuhan tidak jawab Artinya saudara Ayo bagian kita berseru Bagian kita berdoa Jadi bagian kita memang harus bertindak Bagian kita juga Ketika kita sudah berdiam diri Kita sudah dapat tuntunan Ayo terus Tuhan apa nih Tuhan tolong aku Tuhan jangan sampai aku salah jalan Dan kemudian sudah meminta arahan Tuhan Sehingga tantangan seperti apapun Anda dan saya harus menghadapinya Saudara Nah karena firman Allah berkata Menjamin ya Saya 54 ayat ke 17 Disitu dikatakan Setiap senjata yang ditempa Terhadap Anda dan saya Tidak akan berhasil Ini kata firman Tuhan Dikatakan Dan setiap orang yang melontarkan tuduhan Melawan engkau Dalam pengadilan Akan engkau buktikan Salah Inilah yang menjadi bagian Hamba-hamba Tuhan Dan kebenaran yang mereka terima Daripada aku Demikian firman Tuhan Firman Allah berkata Semua senjata Orang mau tembak apa Orang mau kirim panah apa Orang mau jatuhkan Anda Orang mau fitnah Orang mau puter cerita Orang mau bikin apapun Saudara Kalau saudara Tetap sungguh-sungguh Kalau saudara memang Tahu bahwa memang Aku tidak mau lakukan itu Saudara Ayo berlutut Berdoa Saudara bagian kita mengampuni Bagian kita tetap sabar Bagian kita berseru kepada Tuhan Biar Tuhan sendiri Yang memberikan proteksinya Dikatakan orang Mau pakai senjata apapun Tidak akan berhasil Saudara Bahkan orang yang melontarkan Tuduhan-tuduhan kepada kita Bahkan sampai ke pengadilan Saudara Dikatakan firman Allah Saudara Tidak akan terbuka Bukti salah Asal memang kita sungguh-sungguh Sedang di dalam tracknya Tuhan Dan kita sungguh-sungguh Tahu bahwa memang Kita tidak salah Tapi kan kadang ketika kita tidak salah Kita bisa disalahkan Saudara Ya Ayub pernah berkata seperti ini Aku benar Tapi mulutku sendiri Akan berkata aku salah Artinya saudara Dia merasa Dia tidak salah Saudara Untuk beberapa hal ya Tapi dia katakan bahwa Kalau dia dipersalahkan terus Ya dia akan berkata Ya sudah aku salah Saudara Jadi itu adalah salah satu gambaran Untuk dia mengalah Mengalah bukan berarti kalah Tapi ketika kita mengalah Biar bagian Tuhan yang membela kita Ada hal yang tidak perlu kita berjuang Untuk cukup keras Saudara Untuk hal-hal yang tidak penting Yang kita perlu lakukan Ya sudah Kalau perlu mengalah Biarin aja Nanti Tuhan sendiri yang campur tangan Bagian kita Biar sukacita itu tetap terus ada Kekuatan itu tetap terus ada Dan kita tidak terpengaruh oleh keadaan Saudara Karena firman Allah berkata Dikatakan semua senjata Setiap senjata yang ditempa Tidak akan berhasil Ketika kita memiliki perlindungan Di dalam Tuhan Ketika kita memilih untuk berdiam diri Dikatakan tadi ya Masmur 37 Di dalam Tuhan Dan ketika kita sungguh-sungguh Menaruh penahungan kita Sepenuhnya Kepada Tuhan Firman Allah berkata Seperti dalam Yesaya 59 ayat 19 B Sebab ia akan datang Seperti arus Dari tempat yang sempit Yang didorong oleh nafas Tuhan Saudara Bahkan di tempat-tempat yang kecil Tempat-tempat yang sulit Tempat-tempat yang saudara berpikir Tuhan tidak bisa Tolong dan sebagainya Ada kekuatan kuasa Tuhan Yang sanggup saudara Dikatakan bahwa Itu akan seperti arus Akan ada gelombang Saudara Nafas daripada Tuhan Kuasa Allah Yang akan menolong kita Saudara Jadi Firman Allah berkata Bahwa jangan pernah takut Saudara Bahkan apa yang harus kita lakukan Saudara Karena ini berbicara tentang pertentangan Berbicara tentang ada orang-orang Di sekeliling kita Berbicara tentang keadaan-keadaan Yang ditimbulkan Yang kemudian Menjadi tantangan buat kita Berbicara tentang senjata Yang ditempah kepada kita Perencanaan-perencanaan Untuk menjatuhkan Anda dan saya Semua apapun yang dibuat musuh Saudara Kadang kita tidak pernah tahu orang ya Di depan baik Di belakang itu Emberin kita Sekemana-mana Saudara Tapi di depan manisnya luar biasa Dan kita tidak bisa Tidak bisa Memaksa orang Untuk menyukai kita Kita tidak bisa juga Mengatur Orang untuk bisa berbicara Semua yang baik tentang kita Sudah terlepas Kita punya kekurangan Keterbatasan Bisa salah Bisa melakukan mungkin Sesuatu sengaja atau tidak Sengaja Bisa kebablasan Bisa keceplosan Atau apapun Tapi kalau memang sudah Ada orang memang tidak suka Ada orang memang sudah punya Niat jahat Saudara Mau Anda baik seperti apapun Anda akan Diemberisasi kemana-mana Dan Anda tidak bisa Melawan itu Saudara Bagian kita berdoa Mengampuni Berdiam diri Minta pertuntunan Tuhan Dan jangan marah Saudara ya Bagian kita Ya sudah Kita percaya saja Bahwa Tuhan sendiri Akan membela Tuhan sendiri akan Menentukan Bukti yang mana Kita salah Nanti akan datang Waktu kelegaan Dia membela kita Kalaupun nanti Saudara kita tetap Dikatakan salah Ya seperti Ayub bilang Aku benar Tapi mulutku sendiri berkata Aku ini salah Mengalah itu Tidak selalu kita Kalah Saudara Mengalah itu adalah Kita menang Karena kita bisa Melawan ego kita Saudara Dan yang terakhir Firman Allah berkata Seperti ini Yang kita perlu lakukan Apa saudara Dalam 1 Petrus 3 E 13 Ketika menghadapi Tantangan dari orang Orang sekeliling Dengan apapun Situasi keadaan Dan siapakah yang Akan berbuat jahat Terhadap kamu Jika kamu rajin Berbuat baik Jadi kuncinya disini Orang membuat apa aja Ayo kita sama-sama Saya pun belajar banyak Saya banyak Keterbatasan Saudara masih manusia Biasa sama seperti Bapak ibu Yang masih belajar Setiap hari Berjalan dari Satu kemenangan Satu kemenangan Kalah Menang lagi Bangkit lagi Sama saudara Kita sedang berjuang Tapi kita tidak pernah sendiri Firman Allah berkata Siapakah yang akan Berbuat jahat kepada kita Jika kita rajin Berbuat baik Intinya ini bukan Hanya berbuat baik Tapi rajin Rajin itu artinya Lebih dari satu Mau orang buat apa Mau orang punya Pikiran negatif kepada kita Yaudah Belajar untuk positif aja Belajar untuk rilis Belajar untuk Melepaskan pengampunan Belajar untuk Memikirkan hal-hal Yang gak berat aja Supaya hidup ini Juga menjadi ringan Hidup sudah berat Jangan diperberat Saudara Dan yang membuat Kita juga bisa menjadi Pribadi yang sanggup Menghadapi setiap tantangan Atau pertentangan yang ada Saudara Yaitu 1 Petrus 5 Ayat 7 Serahkanlah segala Kekuatiranmu Kepadanya Sebab Ia yang memelihara Ia yang memelihara kamu Jadi saudara Yang pertama tadi Tipsnya yaitu Kita rajin berbuat Baik aja Saudara Dan kemudian Serahkan semua ketakutan Kekuatiran Semua masalah-masalah Tantangan yang kita hadapi Ini kepada Tuhan Apapun itu Sekecil apapun Dia sangat mengetahui Kita saudara Karena firman Allah Berkata bahwa Dia itu Roh Allah itu Yang menyelidiki hati kita Sampai kedalaman hati kita Jadi kalau dia tahu Kita lagi sedih Kita lagi drop Kita lagi di fitnah Kita lagi di adu domba Kita lagi sedang di jelek-jelekan Kita sedang menghadapi Masa sulit Kita sedang mengalami Jalan-jalan buntu Kita sedang mengalami down Mengalami tekanan yang luar biasa Dia tahu saudara Nah yang dia mau Saudara Kita harus menyerahkan Kekuatiran itu Kita harus apa saudara Berbuat baik Kalau ada pertentangan Atau tantangan Apapun di sekeliling kita Di tempat pekerjaan Di keluarga Di dalam pelayanan Dalam suatu hubungan Pertemanan Atau apapun itu Akan ada banyak gesekan Akan ada banyak pertentangan Akan ada banyak tantangan Akan ada banyak kadang-kadang Misunderstanding Akan ada banyak juga kadang-kadang Hal-hal yang memang Bisa aja saudara iblis Juga ingin Menghancurkan apa Semua tentang hubungan Tapi kalau kita Ayo bangkit lagi Semangat lagi Apa yang kita bisa lakukan Saudara mari Berjalan bersama dengan Tuhan Dan Firman Allah berkata bahwa Tetap lakukan yang baik Tabur yang baik Dan serahkan semua yang berat Yang kita tidak mampu Serahkan semua tantangan Yang ke dalam tangan Tuhan Dan dia akan memelihara kita Dia akan membela kita Tidak ada senjata Tidak ada pekerjaan musuh Tidak ada cara-cara iblis Dengan semua metode Cara apapun yang akan menyerang kita Bisa berhasil Jika kita menaruh pengharapan kita Kepada Tuhan Jika kita sungguh-sungguh Berdiam diri di hadapan Tuhan Wait upon the Lord Dan jika kita sungguh-sungguh Berbuat baik Dan menyerahkan sepenuhnya Yang kita mampu pikul Kita pikul Yang gak mampu Forget it Serahkan semuanya Kepada Tuhan Kasih semuanya kepada Tuhan Yang kita tidak mampu Bagian kita Hadapi Yang kita mampu Jalani Saudara Anda akan menjadi pribadi Yang semakin kuat Semakin kuat Semakin kuat Saudara Contoh saya tutup dengan Satu contoh ini Saudara Kalau saudara lagi Angkat barbel Saudara Itu pasti sakit Saudara ya Itu pasti Aduh Kalau mau olahraga itu ya Pengennya cepat-cepat Kalau bisa terbentuk Saudara Pengen kurus Cepat-kurus Pengen sixpack Pengen cepat-cepat Saudara Tapi kita tidak bisa jalan pintas Tetap harus ada bagian kita Angkat-angkat Sakit berat Ada takes time juga Sabar juga Tapi kan suatu waktu Terbentuk Saudara Sama saudara Ketika kita Sungguh-sungguh Kepada Tuhan Saudara ya Dengan tantangan-tantangan Apapun Justru membuat iman kita Menjadi kuat Justru membuat Anda Menjadi jauh lebih Apa sih namanya Memiliki banyak Kayakkan pengalaman Karena kesulitan-kesulitan itu Membuat kita mengalami Banyak pengalaman Pengalaman itu guru yang terbaik Jadi kita tahu nih Aduh disini saya lemah Disini saya gak mampu Aduh disini Ternyata Tantangan ini saya bisa lewati Aduh ternyata kok saya imannya Lebih kuat lagi ya Ketika ada tantangan kok Dapat tantangan yang Lebih besar lagi Saya lebih kuat Dulu Tantangan kecil kita menyerah Tapi kata ketika kita Menghadapi Belajar Menghadapi tantangan yang Kecil Mulai sedang Mulai besar Tambah besar lagi Saudara Kita mau dikasih yang kecil itu Udah kayak biasa banget Sama saudara Kita angkat beban Itu akan menjadi otot Itu akan terbentuk Iman kita akan bertumbuh Lewat kesulitan Lewat tantangan Lewat pencobaan Hari ini Bapak Ibu Saudara Yang mau berkata Saya tidak akan takut pencobaan Saya tidak akan takut masalah Saya tidak akan takut pertentangan Atau masalah-masalah Apapun itu Saya akan berdiam diri Saya mau menyerahkan Sepenuhnya kepada Tuhan Dan saya percaya Pembelaan itu datangnya Dari Tuhan Dan kemudian Saya mau Menyerahkan kekhawatirannya Sepenuhnya kepada Tuhan Karena dia pasti akan memelihara Saudara Mari Bapak Ibu Saudara Hari ini kita Recommitment lagi Untuk menjadi pribadi yang kuat Menjadi pribadi Memiliki iman yang teguh Itu By process We have to love the process Tidak boleh jalan pintas Tapi itu semua Akan menjadi kekuatan Buat otot-otot rohani kita Yang setuju boleh Katakan amen Boleh taruh di live chat Aku mau menjadi lebih kuat lagi Di dalam kekuatan Tuhan Yang memberikan kuasanya Kepada setiap kita Mari kami angkat tangan kami Sepanjang hari ini Kami mendapat berkat yang baru lagi Kami tidak takutan tangan Kami harus menghadapinya Kami harus menunggu Tuntunan Tuhan Wait upon the Lord Dan kami juga harus Menyerahkan sepenuhnya Kepada Tuhan Kami juga harus tahu Bahwa pembelaan itu Datangnya dari Tuhan Peninggian Bukti-bukti itu Semuanya Tuhan bela itu Datangnya dari Tuhan Dan kalau kadang-kadang Kami juga tidak bisa Diizinkan mungkin Dibelah dan yang lain Kami tetap disalahkan Kami berdoa Supaya kami boleh Seperti Ayub Yang berkata bahwa Aku benar Tapi mulutku sendiri Akan berkata Aku kalah Kami mengalah Biar Tuhan sendiri Yang berikan kemenangan Hari ini kami mengucap syukur Kami adalah pribadi yang kuat Kami berjalan Makin hari makin kuat Kami belajar Mencintai proses Karena itu menjadikan Kami memiliki Otot-otot rohani yang kuat Kami menjadi pribadi Yang selalu menantikan Tuhan Dan melihat kemuliaan Tuhan Kami tidak akan kecewa Orang-orang di sekeliling Orang-orang yang berhasil Orang-orang bahkan yang mungkin Memperlukan kami Tidak baik Menipu dan sebagainya Dan mereka tetap sukses Mereka tetap baik Kami mau memberkati Dan kami mau bersyukur Untuk jalan-jalan hidup kami Yang Tuhan sudah tetapkan Demi nama Yesus Kami mengucap syukur Indonesia dipulihkan Dengan luar biasa Para dokter Para nakas Semuanya mengalami Kekuatan kuasa Yang luar biasa Dan orang-orang yang sakit COVID-19 Semuanya itu mengalami pemulihan Dan semua pemulihan Yang sempurna terjadi di bangsa ini Mulai dari hari ini Bahkan gereja Tuhan dipulihkan Bahkan seluruh kehidupan Umat beragama di Indonesia Juga dalam rukun Baik Penuh damai Kami hidup berdampingan Karena kami tahu bahwa Kasih itu mengalahkan Segala-galanya Dan berkat ala penyertaan Atas keluarga kami Orang tua Adik, kakak Suami, istri Anak-anak Seluruh hidup kami Kami serahkan ke dalam Tangan Bapak yang luar biasa Kami tidak akan pernah takutkan Karena engkau Yang memelihara Ketika kami menyerahkan Semua kekuatiran kami Kepada Tuhan Kami menerima kekuatan Menerima anugerah Menerima kekuatan Semangat yang baru Bahkan mujijat Kesembuhan Kekuatan Pintu-pintu yang terbuka Bahkan iman yang lebih lagi Untuk kami berani menghadapi Tantangan apapun itu Bersama dengan Yesus Menantikan engkau Dan melihat kemuliaan Alah yang luar biasa Penyertaan Pembelaan Tuhan Sempurna Tepat pada waktunya Demi nama Yesus Terpuji namamu Semua yang percaya Katakan Amen Selamat pagi Bapak Ibu Saudara Dan maju terus Thank you Untuk semua kebersamaannya Dan semua dukungan Untuk channel dari Jacqueline Salasi Official ini Boleh semakin Menjadi berkat Dan thank you Untuk share-nya juga Link ini kepada teman-teman yang lain Dan Kalau Anda ada Beban doa Jangan lupa Mengirimkan ke nomor yang tertera Kami berdoa Secara pribadi Itu nomor pribadi Yang kami berikan Dan kami percaya Ada dua Kesepakatan Antara kita Bersama dengan Tuhan Ada kuasa Tuhan Yang luar biasa Kalau Anda juga memiliki Mengalami kesaksian Yang mengirimkan ketika Mengalami jawaban doa Dari Tuhan Saudara Jangan pelit Mari bagi kesaksian Dan kami akan bacakan Kami akan sharekan Kepada banyak orang Bahwa Yesus kita Luar biasa Sejikan selosai Sampai bertemu dalam Hariat Allah Selasa sampai Jumat Di berkat pagi Dan juga pada waktu malam Healing worship Maupun revival Maupun family sunday Tetap stay tune Dan maju terus God bless Terima kasih Oh Yesusku Kau Tuhan Kujianku Terima kasih Oh Yesusku Oh Yesusku Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Selamanya ku cintakan Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Oh Yesusku Hehail